Halo semuanya, saya Syasa Zania dan selamat datang di Vogue Beauty Secrets saya Hai semuanya, jadi nama aku Syasa Aku hari ini mau bikin, get ready with me sih sebenernya Tapi aku mau ala-ala Vogue Beauty Secrets, kalian masih tau juga kan Makanya ini set upnya di kamar mandi dan aku masih pake polosan semuanya And that's my first YouTube video, jadi kalo misalnya aku salah-salah Please kasih tau aku di kolom komentar Dan oke aku beli akan ngomong, langsung mulai aja Oke kalo di Vogue Beauty Secrets itu kan awalnya kayak banyak skin preparation-nya gitu Aku sekarang mau cuma mulai skin preparation juga Tapi kali ini aku gak mau yang ribet-ribet, aku udah harus pergi Yang pertama aku pake serum dari L'Oreal, ini Glycolic Graph Namanya aku pakenya cuma 2-3 drop aja, karena kalo misalnya aku mau pake makeup Aku tuh gak suka yang terlalu banyak skin care-nya di bawah makeupnya gitu loh Soalnya ntar menurut aku jadi greasy mukanya Setelah pake ini, eh aku kayaknya dari tadi gak ngeliatin kamera deh Oke, iok Setelah itu aku pake moisturizer Nah, kali ini dari The Original Nah, aku tuh sebenernya kalo moisturizer jujur punya banyak banget Dan kayak aku sering guna ganti aja selagi pengennya Kalo misalnya aku ngerasa kulit aku tuh lagi kering banget Aku biasanya pake yang gel, eh bukan gel Yang kering gitu loh texture-nya Kalo misalnya muka aku lagi gak acting up Aku pake yang gel karena enak ada sensasi dingin-dinginnya Juga pengen cerita Kemarin kan aku habis liburan ya dari Bali tau Terus kayak gitu habis aku liburan, pulang-pulang aku liat Memar banyak banget tuh Malu, memar Terus ini juga, memar Terus setelah itu aku pake sunscreen Ya, sunscreenku habis Oh no Ya, nanti aku beli aja deh lagi yang spray setelah makeupan Sorry guys Langsung masuk ke tahap makeupnya Hahaha Tahap makeupnya Liat deh, sumpah Wah, ini parah banget loh Ini bener-bener parah banget Kemarin aku Pas buka makeup pouch aku Hahaha Ditumpah Dan tumpahnya tuh banyak banget Parah banget Aku ngerasa rugi banyak produk banget Dan aku sedih Hari ini aku mau pake foundation dari NARS Ini tuh yang light reflecting foundation It's my favorite foundation I like it banget 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 Karena it's very natural on your skin Itu bener-bener foundationnya juga oke buat Kelitnya berminyak, yang t-zone-nya berminyak kayak aku Terus warnanya juga pilihannya banyak Satu tampa aja By the way, aku tuh kalo makeup selalu pake tangan Karena menurut aku juga hasilnya lebih natural Kalo gak tau kenapa Aku gak tau aku sugest kah Atau misal Atau gimana Nggak ngerti deh Terus kayak Kalo misalnya pake makeup kan aku Gampang ya Aku cuci tangan aja gitu Kalo misalnya pake beauty blender tuh Kayak suka Aku suka jorok gitu Jadi aku Atau prefer pake tangan Jadi kalo misalnya abis ngapain Cucu tangan 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 Tadi aku masih aja gak ngeliat ke kamera Tapi aku lagi makeup ya Jadi susah kalo ngeliat ke kamera By the way new nails Iy lucu banget Aku tuh warna-warna aku tuh suka banget Warna-warna yang netral Warna-warna yang bikin terlihat clean Bersih, cerah, kerang And then the second step Aku biasanya pake Kansiller dulu juga Dari NARS juga Nah NARS ini aku udah cobain Kansillernya yang panjang Kalian tau kan yang ini Aseek Atau yang ini juga Seru Eh kok seru sih Maksudnya yang ini juga Bagus banget Aku salting deh Ngomong depan kamera Oke Kayak ini Oh iya lupa Ini nama Kansillernya Soft matte complete concealer Shadenya yang custard Kalo yang panjang tadi juga Shadenya sama custard juga kalo aku Ditap-tap dikit doang aja Lalu aku pake ini Rare Beauty Under Eye Brighter Biasanya kayak dua dots kayak gini doang Kalo ini shadenya yang Light medium Aku gak suka kalo under eye aku tuh Kayaknya jadi kayak terang banget gitu Aku lebih suka natural aja gitu loh Kayak udah cukup tidur tapi masih ada Gak gelapin dikit gitu Jadi gak Gak yang bener Terang banget Udah Setelah itu Aku pake Splash on Hari ini aku mau pake Hmm Where is it? Nama dia Glossier Ini Glossier Cloud Paint Yang shadenya Haze I feel the lavender haze creeping up on me Hmm Hmm And then we'll do Give it to them what they'll say Nah Aku suka banget sama blush on ini Karena warnanya tuh berani banget tuh Tuh ya kan? Terus warnanya tuh stay throughout the whole day Aku suka sekali nih Blan-blan-blan Tap-tap-tap-tap Dan aku tuh kalo pake Ehm Brush on Selalu yang Extra banget Gitu lah Karena menurut aku itu bikin muka akunya Diterlihat cerah Dan Happy Gitu lah Tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap. Hih Talk toaster Eh salah On to the next step mau pakai contour shape-nya yang happy soul dari rare beauty juga actually aku gak terlalu jago sih bikin kayak eh lupa dikit lagi yang gini-ginian gitu yaudahlah aku pengen kalau sedikit lebih warna eh oh iya aku juga kadang biasanya naro sedikit aja di my eyelid biar terlihat lebih deep and the eyes will appear bigger oke oke setelah itu my setting spray aku selalu pakai setting spray itu sebelum aku bedalkan and i don't know why tapi menurut aku itu bikin makeup-nya lebih ngeset lebih tahan lama dan terlihat lagi-lagi lebih natural oh iya ini dari Charlotte Tilbury yang airbrush flawless ini bagus banget sih menurut aku terus where's my bedalk oh iya eh tadi aku mau film colongan eh tadi aku bentar pas pas sedikit oke deh ini kadang aku juga pakai loose powder buat ngesetnya tapi hari ini lagi pengen pakai yang ini jangan lupa sampai ke leher terus selanjutnya aku pakai guest eyebrow mascara aku tuh alisnya sering banget aku ditanyain selesai satu apa bentar aku copot wire-nya copot itu sulam gak sih gak sulam guys tapi aku eyebrow lamination and thin jadi alisnya itu berdiri dan selalu ada warnanya that's why aku tuh kayak sulam mungkin ya setelah aku pakai oh iya tadi itu dari luxe cream ya eyebrow mascaranya yang shadenya itu transparan eh bukan shadenya transparan shadenya itu clear jadi dia transparan mascaranya aku pakai dari rare beauty siapa yang kalau pakai mascara aku sih gitu aku gak pernah relate sama itu karena kalau aku pakai mascara aku santai banget balik aku biasanya sambil ngomong kalau aku senyum hahaha 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 kalau mau aku nyanyi hahaha ł el hiya udah selesai ha? kok udah selesai? cepet juga yaudah tapi udah selesai yaudah aku sisiran dulu eh sisiran udah liatan ga sih kalo di Vogue beauty secrets? ini aku klikin aja lah disini kan it's my version cekan dulu karena tadi kan aku abis make up-an nih jadi tangannya tuh pasti kotor dan jangan sampe aku malah pegang rambut dengan keadaan kotor ya gitu nanti gilinya rambutnya apa? apa? gilinya rambutnya kotor juga gitu oh astaga ada yang lupa deh yang lupa adalah my with peace vaseline ini yang cream green gitu aja aja banyak-banyak kalo banyak-banyak kalau itu pake ini Dior Lip Tint yang shadenya itu 421 natural tea lalu aku timpa lagi pake Rare Beauty lip oil yang shadenya itu serenity oke sudah aku ingin membuat hairnya selesai sekarang aku kembali aku kembali aku tinggalkan hairnya seperti ini oke hairnya selesai last touch aku pake perfumenya Victoria's Secret yang Angel Gold untuk hari ini banyak banget ya tapi kayaknya semua shadenya kayak gitu masih kalo pake perfum tadi mau pake gelang it's a letter bracelet from Carey's Pay oke that's all oke itu dia tadi my Vogue Beauty Secret video kayaknya aku nanti bakalan make part dunia yang lebih lengkap tentang skin preparationnya dan sekalian haircare routine juga ya disitu kali ya i don't know nanti pokoknya aku pikirin cuma i will definitely make part two of it and i hope you guys enjoy my first video dan semoga kalian ga bosen-bosen nonton aku ya at sekarang I will make more videos bye tau 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 tau